Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini mengalami kerusakan lagi senama perang dunia kedua dan harus mengalami pemukaran lagi dari keseluruhan bangunan hanya sekitar setengah dari bangunan yang masih tersisa hingga hari ini legenda penduduk lokal yang paling terkenal mengatakan bahwa pemilik dari kastil Wadenburg adalah seorang dokter terkenal yang bernama Johan Fos isu yang terkenal mengenai dokter ini adalah pada suatu malam di persimpangan jalan dokter Fos membuat perjanjian dengan ibis dia rela menyerahkan jiwanya kepada setan dengan imbalan pengetahuan yang tak seberapa dan kekayaan serta kesenangan duniawi yang hanya sementara ketika Fos mendapatkan keinginan duniawinya hal ini membuat dirinya lupa dengan kesepakatannya dengan iblis sudah menjadi wakta dari iblis untuk menjadikan manusia sebagai pemiliknya dan iblis tidak akan pernah melupakan kesepakatan antara dia dengan Fos yang dimana ia telah mendapatkan kenikmatan duniawi yang hanya sementara ketika tujuh tahun berlalu iblis berhasil membawa Fos dan menyaratnya ke neraka untuk dijadikan budak menurut legenda yang beredar bahwa noda darah dari Fos yang diseret tanah masih dapat dilihat di luar menara kastil yang membuat orang bergidik dari adalah noda dari darah tersebut tidak dapat dihilangkan meskipun beberapa orang berusaha membersihkannya menurut dugaan penutup bahwa noda layak yang telah ditemukan terpukul di ruang bawah tanah kastil dan terkadang terlihat penampakan sosok tanah sempurna berkeliaran di norong kastil berdiri di lahan seluas 4.400 meter persegi benteng San Fernando de Omoa berdiri gagah di pantai kecil Omoa, Honduras San Fernando de Omoa dibangun di antara tahun 1756 dan 1775 yang dimasukkan sebagai benteng pertahanan dari para penumpang yang sering mencuk kiki di wilayah ini namun seiring selesainya pelabunan dari benteng ini para bajak laut telah meninggalkan daerah tersebut dan menjadi daerah jajahan baru kejadian berubah ketika tanggal 16 Oktober 1779 dikecutkan dengan kedatangan dari tentara Inggris pasukan Inggris yang terdiri dari pasukan infanteri dan para pelaut berhasil melucuti persenjataan para penjaga yang lengah alhasil mereka berhasil menawan para penjaga benteng namun tanpa diketahui sebab yang jelas para pasukan Inggris pada bulan berikutnya meninggalkan tempat tersebut menurut rumor yang beredar mereka takut bila pasukan Spanyol akan melancarkan balas dendam pada tahun-tahun berikutnya benteng itu beralih fungsi sebagai penjara sebelum akhirnya ditinggalkan menjadi peta penggalai namun pada tahun 1959 statusnya diubah menjadi situs wisata menurut rumor budu-budu yang tinggal di dekat benteng telah melaporkan mendengar tembakan meriam dan suara tembakan bergema dari dalam tembok ada juga yang melaporkan tentang adanya ceritan dan sosok bayangan berkeliaran di luar benteng sebelum akhirnya menghilang seorang misteri yang kelegari .